Kamis pagi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, MD Anto, menghadiri rapat koordinasi evaluasi mengenai perumahan subsidi dari pemerintah. Pada kesempatan ini, Kementerian PUPR dan Pemprov Jambi berharap perumahan subsidi tempat sasaran dan pemanfaatannya. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, MD Anto, Kamis pagi menghadiri rapat koordinasi evaluasi mengenai perumahan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang digelar oleh Kementerian PUPR. Rakor yang digelar ini merupakan rakor wilayah satu dengan cakupan Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain pihak dinas PUPR Provinsi Jambi, rakor ini juga dihadiri para pengembang perumahan seperti REI dan juga pihak perbankan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, MD Anto, mengatakan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jambi berharap perumahan yang mendapatkan subsidi diperhatikan pemanfaatannya. MD Anto menambahkan, ke depan harus ada kerjasama antara pihak pengembang dan pemerintah kabupaten, kota untuk dibangun fasilitas umum. Kementerian PUPR mengadakan rakor evaluasi tentang perumahan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi rakor ini untuk diraya satu itu meliputi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Dan juga dihadiri selain dari pejabat-pejabat dari Kementerian PUPR, juga dari para pelaksana untuk perumahan. Direktur evaluasi bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR, Arfi Argiantoro, mengatakan, pihaknya telah melakukan tindak lanjut melalui perbankan, di mana penyaluran bantuan subsidi melalui perbankan. Jadi sebenarnya kita untuk kali ini, kita Direkturat Evaluasi itu melakukan tindak lanjut melalui teguran kepada, pertama itu kepada perbankan, karena tentunya kita menyalurkan bantuan itu melalui perbankan, jadi perbankan kita kirimin surat untuk memberikan teguran kepada para pengembangan yang memang belum menyediakan itu. Sri Junya Putri, Cek TV melaporkan. Terima kasih.